Adil Patelino, Bacurabin Kasaruga, Basengat Kajibata Arus, Arus, Arus Kembali berjumpa lagi dengan aku Saris Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita Seperti apa perbedaan antara mandau dan tangkin Jadi akan saya pertunjukkan salah satu contohnya Ini adalah tangkin Dan kebetulan ini adalah jenis tangkin laki Nah umumnya untuk tangkin ini memiliki ukiran pool di bagian sarungnya Dan ini adalah materialnya dari kayu ulin yang sudah berumur ratusan tahun Jadi ini alami tanpa diberi warna Dan ini memakai tempur salah satu Dan untuk bilahnya bisa saudara aku lihat Jadi untuk bilah tangkin ini memiliki desain ataupun bentuk gagang yang memanjang dari pegangannya sampai ke bagian ujung Yaitu memiliki ataupun menyatu dan memiliki tampuk ataupun logam kuningan di bagian ujung Nah jadi tidak seperti mandau pada umumnya Ayang memiliki gagang dari kayu ataupun dari tanduk Dan untuk jenis tangkin laki ini Yang paling menonjol adalah bagian ujungnya yang memiliki bentuk seperti bercabang Seperti ini Dan untuk desainnya juga tidak seperti ini semuanya Jadi sangat banyak jenis dan tipenya Nah dan ini merupakan tangkin laki yang baru saya buat beberapa bulan yang lalu Dan akan saya tunjukkan juga Seperti apa bentuk dari tandkin ini Nah dan kebetulan juga saya punya satu Nah dan sahabat saris Untuk model tangkin lini ini Nah juga bagian yang paling menonjol adalah di bagian ujung Yang tidak memiliki bentuk yang bercabang seperti tangkin laki Tetapi untuk bagian pegangannya juga sama seperti pada tangkin laki Yaitu menyatu dari bagian bilah dan memiliki logam kuningan di bagian ujung Dan seperti inilah bagian yang mencolok dari tangkin Tangkin ini adalah senjata khas dari Kalimantan Barat Yang umumnya digunakan oleh saudara-saudara kita Dari suku Dayak Kanayat Dayak Selako Dayak Bekati Benyadu Dan juga saudara-saudara kita di Lewak Malaysia Jadi untuk tangkin seperti ini Sudah saya perjelas tadi Dan ini adalah logam kuningan yang disebut Poteng Dan untuk tangkin ini juga gagangnya dibalut dengan kain merah Dan juga untuk mandau yang sudah tidak asing lagi Untuk mandau sendiri Bentuk dan modelnya sangat bervariasi Yaitu sangat banyak jenisnya Baik itu mandau tentilan Mandau jimpul Atau penjimpul Mandau iban Yang melengkung Saya rasa untuk saudara-saudara sudah tidak asing Dengan mandau Dan seperti apa bila mandau Ya tentunya sudah Sangat sering kita jumpai Dan ini kebetulan juga Sudah hampir rampung pengerjaannya Jadi untuk mandau ini Panjang 56 cm untuk bilahnya ini Dan memiliki Ukiran Dan bertetak undingan Jadi untuk saudara-saudara yang kemarin bertanya Seperti apa Perbedaan antara Mandau dan tangkin Yang sudah saya jelaskan tadi Jadi Dari bentuknya sangat mencolok seperti ini Jadi inilah perbedaan tangkin Dan mandau Nah jadi sekali lagi Tangkin ini merupakan Senjata tradisional Kas daya kanayan di Kalimantan Barat Nah jadi umumnya semua suku daya menggunakan mandau Tetapi untuk Kalimantan Barat Spesialnya adalah tangkin Tangkin ini Memiliki Ataupun Penamanya yang berasal dari kata Tangkadas bikin Jadi tangkadas itu adalah pemenggal Jadi bentuknya yang sangat efektif untuk memenggal Dan di jaman dulu Sering digunakan Haliluhur kami untuk Mengayau Ataupun berparang Nah jadi tangkin ini ada juga yang Nah biasanya Hanya dibalutkan kain merah Nah dan untuk ini Adalah merupakan tangkin baru Jadi kalau untuk tangkin-tangkin pusaka Sekarang itu sangat Jarang sekali dijumpai Dan hanya dikeluarkan Ataupun digunakan untuk Ritual-ritual adat Seperti balian Ataupun Menyembuhkan orang sakit Oke sahabat saris Jadi untuk kesempatan kali ini Hanya seperti ini yang bisa saya paparkan Nah saya bukanlah ahli mandau Tetapi ahlinya Menemani Sahabat pemula yang ingin belajar membuat mandau Jadi jangan ragu untuk subscribe channel Saris SR Nah karena di channel ini kita berbagi Informasi seputar Mandau Oke saya rasa seperti ini pembahasan kali ini Sampai berjumpa di video-video saya yang berikutnya Salam Budaya Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya Sampai jumpa di video-video saya Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya